Nah menunya sudah siap dihantar Ini cimu laksa sapi Kembang goyang Dan ini ada nastar Oke kalau kalian lain ku ya Ini aku mau siap-siap dulu Untuk nganterin Ini kue ya Kue Dari Neng Dona Lihat ini ya Ini kue apa sih Ini kue apa namanya Tapi rasanya enak banget Ini kembang goyang Ini kembang goyang Ini kembang goyang Ini sambal Ini cilok Ini kue nastar Ini cilok juga Tuh Ini dia semuanya Mantep Jangan lupa order ya Sama Neng Dona sini Ini cilok Ini cilok Ini cilok Halo teman-teman, welcome back to my channel BNB Nidami Kanal, berjumpa lagi bersama saya Dhanabayo Bagaimana kabarnya? Aku maha damang Nah di fall kali ini teman-teman, ini aku dapat pesanan Cilok gede-gedean ya, dan juga kembang goyang Terus bakso sapi Oke, pokoknya simak dan stay tune terus Jangan sampai di skip, dan tidak lupa untuk di subscribe Simak sampai akhir, biar tau gimana caranya aku bikin step by stepnya ya Oke, pokoknya stay tune terus, dan ini aku lagi mau masak Nah ini bahan-bahan yang akan dimasak Oke, pertama ini aku mau bikin adonan kembang goyang dulu Tepung beras Kemudian Tepung terigu Gula pasir Kemudian garam dan juga Banili bubuk Dua butir telur Sebelumnya kita aduk dulu Si telurnya kita pecahkan Setelah ini baru santannya Kita masukkan sedikit demi sedikit dulu Kita aduk rata Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, ini sudah tercampur rata seperti ini adonannya ya Dan sekarang ini aku mau campurin sebagian biji wijen yang warna original dan juga yang warna hitam Secukupnya aja ya Biar tambah mantep Biar cantik Oke, kita aduk rata Dan nanti tinggal dicetak Dan digoreng Nah, seperti ini Lihat Sekarang kita bikin cilok Adonan cilok maksudnya Oke, kaldu secukupnya Dan juga garam Kemudian tepung terigu Aduk Dan kita nyalakan apinya Nah, ini sudah seperti ini Kita campurkan dengan tepung tapioca Nah, ini ciloknya sudah dibulet-buletin ya Tinggal kita rebus Ini seabreg-abreg ya Banyak banget Soalnya adalah 9 bungkus Oke, sekarang kita Masak ciloknya Oke, ini sambil Ngerebus cilok Kita bikin bakso juga Ini airnya sudah mendidih Kita matikan aja Dan kita bikin bakso Kita blut-blutin ya Nah, ciloknya sudah mateng Lihat Wow Kita angkat Oke, sekarang lanjut bikin kembang goyangnya ya Sebelumnya Sebelumnya panaskan dulu minyaknya Dan rendam Cetakannya juga Di minyak yang panas banget Sebelum kita celupkan ke adonannya Oke, kita aduk-aduk dulu ya Adonannya Biar tidak mengendap di bawah Sebelum kita cetak Dan ini juga aku mau Cemplungin ke wijen juga ya Nah, seperti ini caranya Celupinya jangan terlalu Penuh ya Nah, jadi seperti ini Tuh Tempelin ke wijen Kita cemplungin Nah, setelah Kita masukin ke minyak Kita goyang-goyangkan Sampai Adonannya lepas Nah, cantikan Setelah ini kita rendam lagi Cetakannya Soalnya mesti benar-benar panas ya Kalau tidak panas Tidak lengket teman-teman Jadi si cet Ininya Adonannya itu Nyorodot Kalau tidak panas itu Tidak nempel ya Alias Sosorodotan Kita cetak lagi Dan ini aku mau kasih Lihat seperti Nah, jadi di cetaknya itu Seperti ini ya teman-teman Aku kasih Lihat dulu Nah Jadi tidak terlalu penuh Di cetakannya Cukup seperti ini Masih ngambang Oke, kita Celupin ke wijen Dan kita Masukin ke minyak Jadi lakukan Sampai selesai Nah, kan Cepat Kalau misalkan Sudah panas Cepat ya teman-teman Oke, ini aku balikin Biar Tidak gosong Dan si cetakannya Agak ditendet ke bawah ya Jadi hasilnya itu Tidak melebar Nah, ini melebar nih Soalnya aku langsung lepas Sampai jumpa 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 selamat menikmati goreng sampai ke kuning-kuningan atau sampai coklat gitu selamat menikmati selamat menikmati ini sudah ya tuh lihat sudah ke kuning-kuningan jadi kita angkat kita lanjutin ya selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah matang sudah ke kuning-kuningan oke aku ingin biar nanti hasilnya itu cantik ya lurus masih dalam penggorengan oke teman-teman ini terakhir ya sudah selesai nah teman-teman kembang goyangnya sudah jadi dan ini menu bakso juga cilok oke kalau gak lengkus sekarang kita bungkus dulu ya kembang goyangnya setelah itu baru bakso dan juga cilok oke ini taruh sini dulu ya biar ada tempat ini juga taruh sini dapur kecil mah begini ya oke sudah satu tas satu kantong oke sekarang kita press ciloknya ini sudah aku bungkusin tinggal kita press nah seperti ini ya lanjut nah tuh jadi praktis ya nah sekarang kita press bakso nya nah ini bakso nya juga sudah siap di bung ini dihantar ya oke ini aku taruh oke nah menunya sudah siap dihantar ini cilok 8 bungkus bakso sapi kembang goyang dan ini ada nastar disini ada dua bahan bahan bumbu karena ada yang alergi dengan kacang jadi aku ganti dengan saus sambal ini bikin sendiri oke keluarga online ku ini sudah siap semuanya ya aku bungkus bungkus-bungkus oke yang punya si tetes dayanti ini dan juga ini oke ini taruh di bawah ini ini punya si eneng mariko sebentar ini aku bungkusin dulu bumbunya ini punya si tetes dayanti ini juga dan ini punya mariko aku masukin sini aja ya biar dan ini aku ada nastar juga ada selamat menikmati 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 selamat menikmati